Kegiatan penyuluhan hukum dengan materi Penghapusan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT Mendapat sambutan antusias masyarakat Kegiatan ini digelar mahasiswa doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Di Balai Desa Gampeng Rejo, Kecepatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri Pada Sabtu 4 Maret 2023 Kegiatan ini diikuti 7 mahasiswa doktor ilmu hukum Yang melakukan pengabdian masyarakat Serta sekitar 60 undangan warga desa Gampeng Rejo Dipilihnya materi penghapusan KDRT Karena permasalahan ini banyak ditemukan di masyarakat Sehingga diperlukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat Antusias masyarakat terlihat dalam forum tanya jawab Yang disampaikan peserta wanita dan pria Berkaitan dengan permasalahan KDRT Fitri Windradi, perwakilan mahasiswa doktor ilmu hukum Mengharapkan Pegiatan peniluan hukum dapat meminimalisir tindakan anarkis yang dilakukan suami atau istri Diungkapkan, permasalahan KDRT di desa juga banyak ditemukan Namun, adanya masyarakat yang malu untuk melaporkan hak kasusnya sampai ke ranah hukum Sehingga, suami atau istri yang ingin mengadukan permasalahan pasangannya menjadi terkendala persoalan birokrasi Padahal, penyelesaian masyarakat KDRT dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi Salah satu penyelesaian men-litigasi adalah melakukan semacam perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum di pengadilan Diharapkan, aparat desa yang menjadi ujung tombak dapat menangani permasalahan ini Sebelum secara normatif kasusnya dilaporkan kepada aparat kepolisian Sementara SOIM, Kepala Desa Gampeng Rejo menyambut baik kegiatan penyeluhan hukum yang digelar mahasiswa doktor ilmu hukum di desanya Dengan penyeluhan hukum, masyarakat menjadi lebih sadar segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan KDRT di rumah tangganya Pengadilan masyarakat ini merupakan program dari LP3M dari Masjid 11an Kristus Yang mana ini bukan syarat normatif kita untuk mengetuk studi di S3M Kenapa kok kami mengambil tema ini? Karena tema-tema terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini memang sudah kolomik yang berkepanjangan, berlaru-laru Sehingga ada tidak ada salahnya kalau kita memberikan sesuatu edukasi, pemahaman terkait dengan semua Sehingga minimal masyarakat desa ini yang dimana dibangun dalam keluarga kecil ini Ini bisa diberikan pemahaman pentingnya Apa dong rumah tangganya bagaimana Sehingga meminimalisir tindakan-tindakan anartis Baik dari suami atau istri Sehingga catatan ini sangat tepat Kalau memang tema kita penyiasat pada akar rumput dalam permasalahan ini